Meningkatnya curah hujan membuat petani tomat dan cabai di berbagai daerah gagal panen. Pasokan ke pasar menurun akibatnya harga cabai dan tomat naik. Kondisi cuaca ekstrim membuat para petani cabai dan tomat di Karo, Sumatera Utara terancam gagal panen. Tingginya curah hujan sepekan terakhir membuat tanaman cabai dan tomat rusak. Untuk menyiasatinya, para petani mencoba menyemprotkan obat, agar tanaman cabai dan tomat mereka tetap bisa bertahan dalam keadaan ekstrim. Untuk menahan kencangnya angin, para petani memasang plastik di sekeliling tanaman. Gagal panen yang dialami petani menyebabkan pasokan cabai ke pasar di berbagai wilayah tersendat. Harga cabai pun naik. Di pasar tradisional Cimahi, harga cabai jenis Tanjung Merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Sedangkan cabai jenis TW Merah naik dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Tingginya harga membuat minat masyarakat berkurang. Para pedagang pun mengeluhkan omsetnya yang turun. Biasanya penyebabnya sepasokan kurang saja. Ya, otomatis berkuranglah yang biasa beli sekilo, cuma setengah kilo. Hal serupa terjadi di Tasik Malaya. Harga cabai di pasar Induk Cikurubuk naik sejak sepekan lalu. Kenaikan harga mencapai 100 persen. Cabai jenis TW Merah yang awalnya Rp28.000 per kilogram, kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Sementara kenaikan harga cabai jenis Tanjung, Keriting, dan Rawit Merah mencapai 80 persen per kilogram. Para pembeli kecewa, mereka harus merogoh kocek dua kali lipat dari sebelumnya. Ya, kalau yang lain ya, pastilah harga keberatan kalau kebanyakan menaik itu. Dia mengurangi. Iya, mengurangi. Komoditas sayuran lainnya juga naik. Mentimun yang biasanya dijual Rp1.000 per kilo kini naik 200 persen menjadi Rp3.000 per kilogramnya. Pasokan berkurang karena para petani gagal panen. Para berdagang berharap kondisi cuaca segera kondusif agar panen mereka lancar dan bisa memasuk komoditinya ke pasar. Tim Liputan melaporkan untuknya.